Hadiah membawa bencana jilid 2. Nah ini aku beri kau pil Goantan, meskipun kemustajabannya tidak seperti pil yang barusan aku berikan kepada Chong Bun, tetapi untuk membantu tenagamu ia berguna sekali. Setelah kau mengasuh dan keadaanmu cukup bertenaga, kau boleh pergi ke sana. Kalau menurut adatnya Boyang Kang, sudah kepingin sekali pergi tanpa pamit kepada supeknya itu. Tapi mengingat Li Chong Bun yang ia pandang sebagai jiwanya diberi pil istimewa maka ia pun menahan sabar. Meskipun demikian rasa penasaran tidak bisa dikendalikan dalam hatinya. Supek, katanya supek tidak mau menerima Chong Bun sebagai murid dan menyuruh kami pergi ke Pek Tiansan, apakah kami akan pergi ke sana atau tidak masih belum tahu. Teo Chu merasa heran sekali, menurut kata supek, pelajaran Buddha karena kasih mengasihi di antara sesama, tapi supek boleh diam-diam saja menyepi di pegunungan tidak turun gunung untuk membereskan kejahatan di dalam kalangan rimba persilatan supaya mereka dapat kasih mengasihi di antara sesamanya. Bu Joto Ato tersenyum tidak menjawab kemudian memejamkan matanya. Boyang Kang gemas ia mau membuka mulut lagi tetapi urung karena ditarik oleh Teng Goan. Kau tidak perlu gelisah mau suruh kau pergi pada Cheng Leng Chin Jin, pasti dia mempunyai maksud lebih baik. Kau tahu pil Bang Mia Leng Tan itu, sejak kecil aku melayani In Su, baru kali ini aku melihat pil itu diberikan kepada orang. Hal itu tentu ada maksudnya. Ilmunya, tenaga sakti dan pedang pengejar Sukma luar biasa hebat dalam rimba persilatan, juga ada lebih mudah dipelajarinya daripada ilmu yang aku yakinkan dari In Su. Apalagi Chin Jin belum punya murid untuk menurunkan kepandainya apalagi dia melihat anak ini pasti dia merasa suka dan senang menerimanya. Setelah belajar di sana harap Sute lain tahun memberi kabar padaku di sini supaya aku bisa memberikan dorongan kepada In Su akan memberikan bantuan kepada anak ini sebagai pembasmi kejahatan. Nah mari sekarang kami antar kalian ke tempat yang lekuk-lekuk itu. Mari, jawab Boyang Kang. Mereka bertiga bangkit dan keluar dari ruangan terus menuju ke tepi jurang yang curam. Li Chong Bun lalu dikempit oleh Teng Ko An. Sekali genjot tubuhnya ia melayang turun ke bawah jurang seolah-olah burung terbang. Perbuatan itu telah diikuti oleh Boyang Kang yang merasa tenaganya sekarang telah pulih kembali. Pikirnya selain pil pemberian supeknya, dalam teh tadi yang diminumnya tentu ada dicamput obat kuat. Maka setelah mereka ada di bawah Boyang Kang berkata, Su Heng, kau sungguh baik sekali. Terima kasih untuk teh yang barusan aku minum, rasanya tenagaku jadi bertambah. Teng Go An tersenyum. Dari sakunya lalu mengeluarkan satu pil sebesar lengkeng yang warnanya hitam. Sute, terimalah pil bokwan ini. Meskipun tidak mustajab dalam pengobatan tetapi ia mustajab untuk mentingkirkan kesulitan. Setelah berada di Tiong Go An bila menemui kesulitan dalam perjalananmu, kau dapat memperlihatkan pil bokwan ini, tentu akan selamat. Kalau tidak ungkulan untuk meladeni orang-orang si Leng C. E. sebaiknya kau langsung saja ke gunung Bektian San. Aku tanggung tidak ada yang merintanginya. Nah Sute, aku akan mengantar sampai di sini saja, semoga kau baik-baik di perjalanan dan selamat sampai di tempat tujuan. Su Heng, kata Boyang Kang sambil memegang ratangan Teng Go An. Kau amat baik, entah aku dapat membalas atau tidak budimu yang besar ini. Sute, kenapa kau berkata demikian? Kita orang sendiri. Tentu ada keharusan untuk saling menolong. Nah selamat jalan. Mereka kelihatannya berat untuk berpisah. Dalam meneruskan perjalanannya, Boyang Kang merasa sangat sedih. Semula semua harapannya akan mendapat pertolongan supeknya jadi amblas. Entah apakah ia bisa sampai ke Pe Tiansan apakah Ceng Leng Cijin dapat menerima Congbun sebagai muridnya? Kalau diterima tentu tidak sia-siap perjalanannya ke sana, tapi seandainya ditolak seperti yang dilakukan Boye Uto Ato, bagaimana nanti ia harus bertindak? Perjalanannya telah sampai di daerah Liliang San selagi sedang enaknya tiba-tiba telinganya mendengar derapan kaki kuda mendatangi. Sepuluh penunggang kuda kelihatan muncul dari dalam rimba, dua di antaranya telah menghadang perjalanan Boyong Kang. Dua penghadang berumur kira-kira 40 tahun. Tangan kanannya memegang sebuah pentungan besi bergigi, tangan kirinya kosong, sedang di pelana kudanya ada tergantung sepasang gaotan. Satu di antaranya sambil menjurah di atas kuda telah menanya, Sahabat, apa aku berhadapan dengan pelajar hati besi Boyong Kang? Kau tepat sekali sahabat, memang aku yang rendah adalah Boyong Kang, kau ada urusan apa dengan aku? Kami sepasa Ang Jago Liliang Beng Piau dan Bang Bo mendapat perintah menyambut dan mengundang saudara mampir di markas sileng CE bagian Tang Sigaru dari mana Ho Hyo Chu kini adalah majikan. Sahabat, tolong sampaikan padahal Ho Hyo Chu aku tidak mempunyai waktu untuk memenuhi undangannya. Harap saja lain kali aku akan datang sendiri ke sana tanpa diundang lagi jawab Boyong Kang. Beng Piau dan Beng Hou tidak senang dengan jawaban itu, matanya melotot. Keduanya lantas gerakan senjata pentungannya untuk menyerang, tapi Boyong Kang tidak mau kasih kesempatan pada lawan. Dengan menggunakan tenaga dalam ia kirim serangan tangan ke dadanya Beng Hou, siapa seketika itu telah jatuh dari kudanya dan muntah darah segar. Beng Piau menjadi gusar. Ia teriaki kawan-kawannya mengepung Boyong Kang. Akan tetapi si orang si Boyong lebih cerdik sebab saat itu ia sudah menyingkir jauh-jauh dari mereka. Dalam melanjutkan perjalanannya, ia memikirkan kejahatannya Ho Cheng Bu. Dalam hati merasa sangat benci Iang mengharap suatu hari ia dapat menyatroni seleng C.E. Dan membuat perhitungan dengan si orang si Ho. Sedang melamun menjalankan kudanya perlahan-lahan, tiba-tiba dicegat oleh dua orang beragama, jalan seorang Hwasyo dan seorang Tosu. Melihat gerakan dan sinar matanya yang tajam, Boyong Kang mengerti bahwa kedua orang itu bukan orang sembarangan. Dalam hati ia mengeluh sebab dalam perjalanannya itu kalau Saban mesti menghadapi tikoh tokoh kuat, apakah mungkin ia sampai di tujuan. Ia membenarkan bahwa ia bernama Boyong Kang ketika ditanya oleh dua orang yang menjegatnya. Sebelum mereka membuka mulut lebih jauh, Boyong Kang ingat akan bokwan pemberian tenggoan. Ia lalu merogoh dan diperlihatkan kepada dua orang yet, siapa segera wajahnya berubah seketika itu juga. Boyong Kang ketika hendak menerangkan halnya bokwan itu tiba-tiba mendengar suara kelilingan pada loher kuda. Dari jauh nampak seorang berkuda putih melarikan kudanya dengan kencang sekali. Ketika sampai, di antara mereka ternyata ia adalah seorang wanita berbaju putih, parasnya cantik menarik hati. Boyong Kang mengenali kudanya adalah kuda kemala yang garang dan larinya pesat sekali. Diam-diam ia mengagumi si Nona menunggang kuda, sebab tidak sembarangan. Wanita yang dapat menaiki kuda kemala. Si Nona selain menunggang kuda putih, berpakaian serba putih sampai kesarung pedangnya juga putih. Boyong Kang terpesona oleh kecantikan si Nona yang luar biasa. Diam-diam ia menanya dirinya sendiri, apakah Nona yang begini cantik adalah komplotannya orang jahat? Si Nona mengerti bahwa dirinya dikagumi oleh pemuda yang cakap ganteng di depannya, maka dengan muka berseri-seri ia berkata, Sahabat, siapa namamu? Kenapa kau membunuh anak buah kami? Boyong Kang sebenarnya bertaniat sombong dan kaku, tetapi ditanya oleh si Nona yang unuk kelakuan sopan santun ditambah pula kecantikannya yang mempesona hatinya membuat Boyong Kang lunak sikapnya yang kaku. Dengan tertawa ia menjawab, Nona aku bernama Boyong Kang, bersama dengan keponakan ini aku habis menyambah, tangi supekku bujuto atau dihangsan, tiba-tiba aku dicegat oleh tocu Nona. Oleh karena hendak terburu-buru melanjutkan perjalanan, aku tak sengaja kesalahan tangan membinasakan jiwanya. Harap Nona suka memaafkan. Selain itu aku ingin menanya, dari sebab apa Nona mempersulit perjalananku? Si Nona yang tidak tahu menahu persoalannya, ditanya demikian menjadi merah. Selebar mukanya. Ia sebenarnya dengan care kebetulan saja berpapasan dengan Bang Piau, siapa memohon pertolongannya supaya membalaskan kematian saudaranya Beng Hao yang binasa di tangan Boyong Kang sama sekali tak tahu duduknya urusan. Kini ia ditegur si anak muda jadi gelagapan. Lalu menanya pada si Huisho dan Tosu. Lantaran apa di sepanjang jalan mengadakan rintangan atas perjalanan Boyang Kang dan mereka itu dalam sileng CE masuk bagian mana? Ini sebenarnya adalah persoalan pribadi Ho Hyo Chu yang memberi perintah kami keluar mencegat perjalanan si Chu Boyang. Makanya kami tak membawa bendera bagian mana. Barusan Pin Cheng melihat si Chu Boyang memperlihatkan benda wasiat dari tiap bok Taisu, maka kami tak berani menghalang-halanginya. Mendengar keterangan itu Sin Ono lalu tertawa dingin. Ho Hyo Chu terlalu mengandal lengcu Tang Si Garuda yang sangat menyayang padanya, maka ia dapat berbuat sewenang-wenang mengeluarkan perintah untuk urusan pribadinya. Makanya ketika aku menyelidiki di sekitar daerah kita, orang-orang kita sendiri. Biarlah persoalan ini akan aku rundingkan dengan kawan-kawan sekerja supaya diadakan perbaikan dalam perkumpulan kita. Sekarang Saudara Boyang ada mempunyai benda wasiat dari tiap bok Taisu seharusnya kita tidak boleh menghalangi lebih jauh akan perjalanannya. Sekarang coba kalian beritahukan masih ada halangan-halangan apalagi dalam selanjutnya perjalanan Saudara Boyang. Nona baju putih itu rupanya berpengaruh sebab si Ho Hyo dan si Tosu tampaknya sangat hormat kepadanya. Berapa banyak penghalang lagi Pinto tidak tahu, jawab Tosu, cuma Pinto dengan rintangan-rintangan untuk mencegat sahabat Boyang ini disiapkan dari Gunung Liliang San sampai di perbatasan Provinsi Semse. Nona baju putih kerutkan alisnya yang lentik, kemudian ia tertawa. Boyang ke, aku mohon kau memaafkan atas perbuatan anak buah dari si Leng Chee tanpa mendapat perintah dari yang berwenang mengganggu kau dalam perjalanan. Nanti aku ketemu dengan Leng Chu Tang Si Garuda tentu aku akan adukan supaya mereka akan mendapat hukuman. Aku mengerti kau kesusuh hendak melanjutkan perjalanan. Mari aku akan antar kau sampai di perbatasan Semse untuk menebus dari kesalahan anak buah si Leng Chee. Boyang keng kagum si Nona cantik mengeluarkan kata-katanya merendah dan hormat. Nona, jawabnya kau sungguh baik sekali. Aku senang kau mengadakan tempo untuk mengantar kami. Sayang, coba dalam si Leng Chee banyak orang-orang yang berlaksana seperti kau, tentu nama si Leng Chee harum dalam rimba persilatan. Si Nona tidak menjawab, hanya tersenyum dan kerlingkan matanya yang menawan membuat Boyang keng yang gemar dengan paras elok seketika itu berdebaran hatinya. Diam-diam ia mengeluh, kenapa hatinya menjadi demikian tidak tahu diri. Perjalanan dilanjutkan dengan peradaan lega, bahkan amat mengembirakan hati si orang si Boyang karena didampingi oleh si Leng Chee. Dalam ngomong-ngomong, si cantik menanya pada botong keng, Boyang ke, kau kelihatannya seperti yang tidak senang terhadap perkumpulan kami, kalau kau tidak berkeberatan aku ingin tahu dari sebab apa kau bermusuhan dengan horchengmu. Boyang keng dengan suara duka lalu menuturkan tentang bingkisan maut dari sebonpa hingga jiwanya Li Ho Aibin telah melayuang. Kedatangan horchengmu yang kejam telah memenggal batang leher istrinya Li Ho Aibin hingga Cheng Bin menjadi anak yatim piatu. Lebih jauh prihal maksud perjalanannya juga diberitahukan pada si Nona tanpa merahasiakan apa-apa. Rupanya Bu, yang keng percaya betul pada si cantik yang kelihatan menaruh simpati pada dirinya. Boyang ke, kau tak usah berduka, menghibur si Nona. Aku harap perjalananmu akan berhasil dan anak ini mendapatkan kepandaian tinggi untuk menuntut balas kematian orang tuanya. Pengharapanmu akan membalas dendam pada horchengmu dan sebonpa menurut pandanganku akan terlaksana. Cuma saja aku harap setelah soal-soal itu terjadi, urusan tidak menjadi panjang oleh karenanya balas-membalas tidak ada habisnya. Ini sungguh tidak baik sekali. Terima kasih, Nona jawab Boyang Keng. Memang aku harap demikian, sebab aku juga bukan seorang gila ingin mencari musuh dalam dunia kangow. Kau sungguh baik memberi nasihat yang berharga. Aku tak dapat mengatakan dengan perkataan apa aku harus memilang terima kasih atas perhatianmu ini. Boyang ke, kau jangan omong begitu, menyelesa si Nona. Aku bicara dengan menuruti kata hatiku saja. Apa itu betul apa tidak aku tidak tahu. Matanya yang tajam kembali mengerling pada si anak muda diiringi oleh senyumannya yang menawan, hingga Boyang Keng yang menyaksikan itu hampir lupa bahwa dirinya saat itu sedang naik kuda. Ah dia benar-benar cantik laksana biodadari, ia memuji diam-diam dalam hatinya sendiri. Ia pun menyambut senyuman si Nona dengan mesanya. Belu, lama mereka berkenalan tapi tampaknya ada begitu erat dan tidak ingin berpisah hingga masing-masing jadi kaget sendiri dan menanya dalam hatinya, kenapa jadi begini? Kenapa dia begitu menarik hatiku? Dan, tapal batas Sam sesudah dilalui hingga si Nona tiba-tiba pembicaraan ditutup dengan senyuman mesra dari kedua pihak. Mungkin ini adalah permulaan dari jalinan asmara. Tanpa merasa mereka sudah melewati daerah lili yang santapal batasan sesudah dilalui hingga si Nona tiba-tiba kaget dan tahan kudanya. Boyang Kho si Nona ketawa. Aku mengantar kau meskipun ribuan li akhirnya toh kita akan berpisah juga. Nah aku sampai di sini saja ambil selamat berpisah. Selanjutnya perjalanan kau tidak akan mendapat halangan apa-apa lagi. Boyang Kang bengong mendengar bicaranya si Nona. Kau jangan banyak pikir, kalau ada jodoh kita akan berjumpa pula kata si Nona tersenyum tapi wajahnya tampak ada kemerah-merahan. Nona, lagi sekali aku mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu, semoga Tuhan memberkahi maksudku. Jikalau sudah berhasil sudah tentu aku akan mencari kau. Ah! Sinona berkata, sungguhkah janjimu itu Boyang Kho? Boyang Kang anggukan kepalanya sambil tersenyum. Boyang Su Siok, nyeletuk Li Chong Bu, kenapa kita harus berpisahan? Bukankah lebih baik kita sama-sama meneruskan perjalanan? Alangkah mesranya kuda putih dan kuda hitam berendeng jalan, tidakkah kau sendiri melihatnya? Si Nona tertegun mendengar kata-kata Li Chong Bun. Kau bisa saja Bun, dia kata Boyang Kang tertawa. Si Nona aju putih sementara itu selembar mukanya merah, akan tetapi senyumannya yang seperti besi berani, magnet, tidak lenyap dari mulutnya yang mungil. Dengan perasaan berat akhirnya mereka telah berpisah. Belum beberapa Li Boyang Kang meneruskan perjalanannya tiba-tiba ia mendengar suara kelindingan kuda. Ketika ia menoleh ke belakang ternyata si Nona baju putih sedang larikan kodanya mendatangi. Setelah berhadapan si Nona berkata, Boyang Ko, aku lupa barusan satu hal. Hal apa itu Nona coba kau hunus pedangmu? Maksudmu tanya Boyang Kang keheran-heranan. Kau jangan ragu-ragu, aku ingin mencoba ilmu silatmu berapa tinggi. Berbareng si Nona menghunus pedang lemasnya hingga Boyang Kang kaget. Itulah pedang tidak sembarangan orang dapat menggunakan, karena memainkan pedang-pedang lemas demikian barus dibarengi dengan tenaga dalam yang mahir sekali. Boyang Kang jadi bingung. Jangan khawatir Boyang Ko, mari kita turun dari kuda untuk mengadu kepandaian. Aku tak bermaksud jahat, hanya kepingin tahu saja kepandaianmu sampai di mana. Boyang Kang lalu turun dari tunggangannya meninggalkan Congbun sendirian di atas kuda. Ia menghunus pedangnya menghadapi si Nona yang saat itu sedang kibaskan pedang lemasnya hingga bersuara mengaung dan menimbulkan angin kencang. Boyang Kang biasanya sangat sombong dan tak mau mengalah terhadap siapapun juga. Tapi kali ini berhadapan dengan si Nona kesombongannya seperti hanyut di bawah air sungai. Air mukanya tersenyum-senyum menghampiri si Nona. Silakan Nona aku sudah siap tandangnya. Setelah melemparkan senyuman pada si pemuda si Nona baju putih itu tanpa sungkan-sungkan telah menyerang dengan pedang lemasnya. Tidak sampai makan waktu panjang si Nona lantas tahu sampai di mana kepandaian pemuda yang menarik hatinya itu. Sedangkan Boyang Kang yang mengetahiu kepandainya tidak nempil pada si Nona lalu menarik pulang serangannya dan berkata, Nona, kepandainmu sangat tinggi aku si orang si Boyang tak dapat melayanimu. Boyang ke, jawab si Nona. Bukannya soal tinggi rendahnya di antara kita, hanya aku barusan mengukur kepandainmu. Dengan kepandain yang dimiliki sekarang kau hanya dapat menandingi kalajengking dan naga tidak dapat menandingi Garuda Hitam. Kau harus berlatih lagi lima tahun bimbingannya orang pandai. Kebetulan perjalananmu hendak kepetian san, memang ada baik sekali kalau bisa mendapat bimbingan Cheng Leng Chin Jin. Harap kau maafkan kalau kata-kataku ini ada menyinggung perasaanmu sebab aku punya kebiasaan untuk berlaku terus terang. Nah terimalah pedangku ini sebagai tanda perkenalan. Di kemudian hari bila kalian baikkah sendiri maupun keponakanmu kembali ke Tionggoan, sebelum mencari musuh-musuhmu, harap mencari dulu pemilik pedang ini sebab bagaimanapun aku akan membantu kalian dengan sungguh-sungguh hati. Nona baju putih itu sambil menyerahkan pedangnya pada Boyang Kang, air mukanya merah karena merasa jengah. Boyang Kang terkesima oleh pemberian itu. Ia membisu sejenak sambil menatap wajah Ayusi Nona yang cantik menarik. Nona, akhirnya ia berkata, kembalikah sudah membuang budi padaku dengan nasihatmu yang sangat berharga yang mana aku akan perhatikan betul-betul. Jangan khawatir, kami segera mencari kau dulu di waktu memasuki Tionggoan lagi. Semoga kau baik-baik saja selama kita berpisah. Nona baju putih itu nampak mengembang air mata, rupanya terharu dengan perpisahan itu hingga Boyang Kang juga berat untuk meninggalkannya. Setelah menyusut air matanya dengan saput tangannya yang menyiarkan bau harum menyambar keheningannya Boyang Kang, Sinona lalu jeplak kudanya dan berkata, nah, sekarang kita berpisah betul-betul semoga kalian dalam perjalanan selamat, tidak kurang suatu apa. Sinona mengucapkan kata-katanya sambil ke peruk kudanya hingga kuda putihnya berjingkrak dan membawa lari Sinona pesat sekali. Boyang Kang berdiri bengong sekian lamanya sambil mengawasi bayangan Sinona sampai hilang dari pandangannya. Hatinya dirasakan tertarik oleh menghilangnya Sinona. Barulah ia sadar ketika mendengar Li Chong Bun menegur. Susiok, kau kenapa? Coba kasih aku lihat pemberian enci tadi, mari aku lihat. Boyang Kang menghampiri si bocah yang sedang nangkering di atas kuda Boyang Kang yang tinggi besar. Kepadanya diperlihatkan pedang lemas Sinona ternyata pedang itu terbuat dari batu giyok yang berwarna putih di tengah-tengahnya terlukis burung hang yang sedang terbang sangat indahnya. Ia menyesal sudah begitu lama berjalan sama-sama dengan Sinona tidak menanyakan namanya si cantik, tapi ia percaya bahwa Nona itu tentu adalah si burung hang kumala dari Selengce, salah satu pimpinan dari perkumpulan yang terkenal baik dan mempunyai pribadi yang luhur. Kemudian ia ceplak lagi kudanya dan meneruskan lagi perjalanannya. Setelah keluar dari giyok bun kuan pintu masuk ke Tionggoan, Boyang Kang arahkan kudanya menuju ke jurusan barat laut. Sepanjang jalan mereka menderita oleh serangan angin yang membawa pasir beterbangan dan hawa dingin akhirnya mereka tiba di lembah seng-seng. Tiba-tiba Boyang Kang ingat akan satu pendekar rulung di daerah ini ialah Tio Tik Jun bergelar Kim Se, si singa emas. Boyang Kang lalu mencari rumahnya jago tua itu. Ketika bertemu maka Titip Jun amat girang melihat Boyang Kang seolah-olah ketemu ayahnya dengan siapa ada bersahabat rapat. Boyang Kang dan Chong Bu mendapat perlakuan ramah tamah dan dijamu oleh tuan rumah. Dalam omong-omong Boyang Kang minta pendapatnya jago tua itu prihal Selengce. Ayahmu ada persahabatan karib dengan aku mau menerangkan prihal Selengce kepadamu. Dalam perkumpulan itu yang baik dan jujur hatinya sebagai pemimpin adalah si Burung Hang Kemala, sedang yang hatinya jelas dan jahat adalah si Kalajengking. Yang mempunyai kepandaian tertinggi adalah Garuda Hitam. Kecuali semua pemimpin-pemimpinnya pandai-pandai ilmu silatnya juga anak. Buahnya banyak yang berkepandaian tinggi. Oleh karena itu pengaruhnya jadi semakin menonjol. Berbikra tentang Chong Bon yang sedang mencari guru padai. Tio Tik Jun berkata, anak ini bagus sekali tulang-tulangnya untuk menjadi pendekar terpandai. Aku sendiri ingin sekali menurunkan kepandaianku apa yang aku miliki semuanya akan tetapi rasanya tidak ada faedahnya. Kenapa tidak ada faedahnya tanya Boyang Kang? Itulah karena bakatnya yang sangat bagus. Titik ia harus mendapat bimbingan seorang pandai dan tinggi ilmu silatnya baru tepat, sebab di kemudian hari anak ini pasti akan menonjol kepandainya dalam rimba persilatan. Boyang Kang memberitahukan tentang supeknya supaya membawa Chong Bon ke tempatnya Cheng Leng Chin Jin di daerah Tian San. Bagus, ini baru betul kata Tio Tik Jun sambil geprak meja ke gerangan. Memang usul supekmu itu, kau harus menurut. Boyang Kang memisu, air mukanya tampak seperti yang ragu-ragu. Boyang Hyante, kau legakan hatimu. Jangan khawatir aku tinggal dia memeluk tangan dalam usahaku. Aku dan Cheng Leng Chin Jin telah mendapat penyesuaian hati, akan dapat bersama-sama kau mengantarnya ke sana. Jikalau kau mendapat kesulitan apa-apa aku tentu akan membantumu. Boyang Kang angguk-anggukan kepalanya. Air mukanya sekarang berubah gembira. Lima hari lamanya mereka tinggal di rumah Tio Tik Jun. Pada hari ke-enam, pagi-pagi sekali mereka sudah berkemas-kemas hendak berangkat ke gunung Bek Tian San Bu Yang Kang dengan licong bunai kuda hitam, sedangkan Tio Tik Jun naik kuda berbulu merah si api. Jalanan di dunung Tian San itu terbagi dalam dua jurusan ke selatan dan ke utara. Mereka telah mengambil jurusan yang tersebut belakangan. Setelah sampai di tempat yang bernama Tito A, Tio Tik Jun berkata, Boyang Hian Tito, sampai di sini kita tidak dapat meneruskan perjalanan dengan berkuda. Kita harus berjalan kaki ke sana. Mari kita mampir di tempat sahabat karikku untuk menitipkan tunggangan kita. Bagaimana baik Susiok pikir, sahut Boyang Kang pikir masih terus bersangsi bahwa licong bun nanti bisa diterima menjadi muridnya Cheng Leng Chin Jin orang nomor satu dari tiga orang terpandai pada masa itu. Boyang Hian Tito kata pula Tio Tik Jun, kau jangan khawatir sebab kedatangan ini membawa usulnya kau punya supek, bukan. Semata mece atas kemauan sendiri. Aku percaya Cheng Leng Chin Jin tak akan keberatan menerima cong bun menjadi muridnya, baik kita lihat saja nanti. Sementara itu mereka sudah sampai di rumah sahabatnya Tio Tik Jun dua ekor kuda lalu diserahkan kepada orangnya tuan rumah, dimasukkan dalam istal untuk dipelihara menanti baliknya pula sekalian tetamunya dari kunjungan kepek Tian San. Di antara dua puncak gunung Tian San yang menjulang tinggi, ada sebuah goa yang dinamai Leng Bwe E Kok. Dengan diterangi Seng Dewi Malam, di bawahnya sebuah pohon syong tua tampak ada dua orang yang sedang asyik mencatur. Satu yang bermuka terang memainkan biji putih, lawannya yang rambutnya menggerai memainkan biji hitam. Mereka itu adalah To Jin dan To A To. Dua tokoh terkenal dalam rimba persilatan pada masa itu yaitu Beng Leng Chin Jin dan Bu Ju To A To. Dalam permainan itu, biji-biji putih telah terkurung oleh biji-biji hitam dan hanya dengan banyak bikin pengorbanan raja pihak putih dapat menyelamatkan diri dari kepungan pihak hitam. Dalam keadaan terdesak itu tiba-tiba Ceng Leng Chin Jin yang memegang biji putih telah tertawa. Ah sungguh sayang di permulaan aku tidak mau berlaku telengas hingga sekarang biji-biji caturku menjadi terdesak. Cuma dengan berlaku mati-matian saja dapat aku menyelamatkan diri, demikian Ceng Leng Chin Jin menyatakan kemengkalannya. Bu Ju To A To Unjuk tertawa bangga. Hahaha ia tertawa, kau yang sudah mensucikan diri masih mempunyai nafsu untuk bertempur mati-matian, apalagi dengan keadaan orang biasa. Keadaan catur kita ada sedemikian rupa, tak bedanya dengan keadaan dunia yang kalut dan penuh dengan kejahatan. Apakah kau masih ingat dengan pertempuran di Gunung Taisan beberapa puluh tahun yang lampau? Ceng Leng Chin Jin menatap wajah sahabatnya ya aku ingat, jawabnya. Itulah karena kau berbaik hati telah membuat lolos Tian Lam Siang Ko Ai. Mereka kini tinggal di sebuah pulau jauh dan telah melatih ilmu silatnya lebih tinggi berdasarkan kitab pelajaran ilmu silat yang mereka dapatkan secara kebetulan. Kini mereka bukan saja berkepandayan tinggi, bahkan telah membangun semacam markas yang dinamai sileng CE dan telah berbuat sewenang-wenang terhadap sesama manusia. Kalau mau dicari kesalahannya adalah kau yang salah telah melepaskan dua siluman itu hingga sekarang mereka dapat meraja lelah. Sebenarnya kau yang harus turun tangan untuk menumpasnya atau setidak-tidaknya kau harus menurunkan kepandayanmu yang tinggi kepada seorang murid supaya bisa membereskan kejahatan yang meraja lelah itu. Ya aku ingat soal menyatian Lam Siang Ko Ai hingga kini sudah 30 tahun berselang aku tidak kira mereka telah menimbulkan kekacauan dalam rimba persilatan. Memang mereka tinggi ilmunya saat itu kita bertempur satu hari satu malam baru dapat mengatasi kepandayannya. Aku bukan sengaja meloloskan mereka waktu itu karena waktu itu mereka mau bertobat, aku jadi tidak tega. HMM, tidak tega. Karena itu justru kau menanam bibit bencana bagi rimba persilatan. Sekarang bagaimana halnya dengan anak yang aku ceritakan padamu? Ceng Leng Chin Jin angguk-anggukan kepalanya, ya baik sekali jika menurut katamu anak itu bakatnya luar biasa, memang baik sekali aku turunkan kepandayan kita digabung dan ditumpelekan padanya, supaya diadik kemudian hari menjadi pendekar tidak kepalang tanggung. Aku akur dengan usulmu. Buju Toa Toa angguk-anggukan kepalanya. Tapi kau harus tinggal di sini selama. Lima tahun untuk mengajarnya ilmu kau naga mencengkram mustika dan ilmu pedang mutulu. Kiam yang berhuruf swastika digabung dengan ilmu kutenaga sakti serta pedang pengejar sukma. Semua kita turunkan pada anak itu pasti dapat mengalahkan si garuda hitam dan mengobrak abrik sileng CEG kalau perkumpulan ini tidak merubah perbuatannya yang sewenang-wenang. Cuma saja untuk dapat melatih pelajaran yang kita turunkan itu sampai mahir betul, anak itu harus mengambil waktu 9-10 tahun baru boleh turun gunung. Buju Toa Toa angguk-anggukan kepalanya. Memang begitu betul anak itu bakatnya luar biasa tapi masih ada cacatnya yaitu adatnya berangasan dikhawatirkan melakukan pembunuhan dengan hanya menuruti hatinya saja, ini menjadi bertentangan dengan ajaran agama kita. Ha, kau jangan berpura-pura jadi orang elim, berapa banyak jiwa yang melayang di tanganmu pada 30 tun berselang. Membasmi penjahat, menjunjung kebenaran, itu adalah kewajiban seorang pendekar, cuma saja. Ceng Leng Chin Jin tidak meneruskan bicaranya ia diam sejenak kemudian dengan suara nyaring berkata, Goa Leng Bwe Kek Ditek Tiansi ini ada sukar dicapai oleh orang yang tidak kenal jalannya apalagi malam terang bulan kesini. Yang datang di belakang batu besar itu kalau bukan Tio Tai Hiap siapa lagi? Bu Ju To Ato berpaling kejurusan yang dikatakan kawannya. Benar saja ia melihat Kin Se Tio Tik Jun dan Bo Yong Keng bersama Cong Bun dalam gendongannya sedang mendatangi. To Ato itu kagum dengan lihainya Seng Kawan. Sebab yang datang masih dalam jarak kira-kira 10 tombak sudah diketahui kedatangannya. Ketika Tio Tik Jun dan kawan-kawan sampai, dua tokoh terkenal itu lalu menjura dengan hormat. Tidak dikira kedatangan aku si orang Seng Tio sangat mujur sekali, sudah ada Bu Ju Tai Su yang datang terlebih dahulu, hingga aku tak perlu memberitahukan lagi maksud kedatangan ini. Bo Yong Keng tidak mengira bahwa dua orang yang sedang asik bermain catur di bawahnya sinar bulan purnama adalah supeknya bersama Ceng Leng Chin Jin, orang yang hendak dicarinya. Maka bersama Li Chong Bun lantas berlutut di depannya dua orang itu untuk mengunjuk hormat. Bu Ju To Ato dan Ceng Leng Chin Jin tertawa gelak-gelak mendengar Tio Tik Jun kepada siapa Ceng Leng Chin Jin berkata. Setelah menjura Boyang Keng dan Li Chong Bun bangun dari berlututnya. Tio Tai Hiap, kau baik sekali dengan tidak mengenal lelah dari jauh telah mengantarkan anak ini ke sini. Tentang dirinya semua telah diceritakan oleh Bu Ju Tai Su. Aku pun sudah mengambil keputusan untuk mendidik anak ini sampai mahir dalam kepandayan silat. Setelah tiga tahun ia ada di sini Bu Ju Tai Su berjanji akan datang kemari untuk mengajari dia ilmu pukulan tangan kosong dan ilmu pedang. Kira-kira dalam tempo delapan tahun belajar kepandayannya sudah boleh dengan siapa saja benggolan dari seleng C.E. Diam-diam bersama Boyang Keng dalam hati Tio Tik Jun memuji peruntungannya Chong Bun yang demikian baik sekali mendapat guru sampai dua berbareng. Sungguh baik peruntungannya anak ini. Aku mengharap dia tekun belajar dan kelak kemudian hari dapat menjadi benggolan rimba persilatan, bisa membereskan kekacauan akibat kawanan orang jahat yang berbuat sewenang-wenang. Aku dalam tahun yang lampau selagi jalan-jalan di Tibet Selatan dengan tidak disengaja telah menolong orang untuk mana dia telah menghadiahkan dua buah soat son padaku. Satu aku sudah pakai, yang satu lagi dengan rela aku berikan pada anak ini untuk menambah kekuatan tenaga dalamnya. Tio Tik Jun sambil berkata telah mengeluarkan satu bungkusan lalu diterimakan pada Ceng Leng Chin Jin siapa menyambuti dan diperiksa barang itu, kemudian manggut-manggut kepalanya tersenyum. Sambil menatap wajahnya Li Chong Bun yang cakep dan gagah Ceng Leng Chin Jin berkata, Anak, barang pemberian dari Tai Hiap ini sangat berharga dan dapat membantu dalam latihanmu selama tiga tahun. Masih anak-anak begini kau begitu baik peruntunganmu, aku harap kau suka belajar sungguh-sungguh dalam bimbinganku. Aku ada punya peraturan keras. Aku tidak suka dengan anak yang belajar malas-malasan dan tidak taat kepada segala petunjukku. Sungguh aku bisa mengusir seketika itu juga, tidak seorang pun yang dapat memintakan ampun untuk aku merubah keputusan. Li Chong Bun meskipun masih anak-anak tapi sangat cerdik. Setelah kaget sebentar mendengarkan kata-katanya Ceng Leng Chin Jin cepat ia berlutut dan berkata, Te Chu berjanji akan belajar dengan rajin dan mentaati segala petunjuk suhau, harap suhu boleh teguhkan hati. Ceng Leng Chin Jin tertawa gelak-gelak dan suruh Li Chong Bun bangun. Bu Ju To A To di lain pihak mengawasi Boyang Keng lalu berkata, Kau ini sebenarnya ada bahan yang baik juga, hanya sayang sifatmu berangasan dan tak teguh hatimu. Hingga sukar mendapat pelajaran ilmu silat yang tinggi. Aku sengaja melatih kesabaranmu menyuruh kau bikin perjalanan ribuan Li datang kemari. Sebetulnya setelah kau berangkat dari Heng San aku juga segera menguntit perjalananmu. Nona berbaju putih itu lihai sekali ilmu silatnya, dia tentu adalah salah satu pemimpin dari sileng C.E. yang dipanggil si Burung Hang Kumala. Nama sejatinya adalah Gansunyu. Kepandaian silatnya aku lihat seperti termasuk Leng Hei Pei, apakah dia ada hubungan dengan Biao Hoat Sini? Aku lihat Nona itu ada menaruh hati padamu, di kemudian hari pas tidak akan merasa tidak senang terhadap perbuatannya orang-orang si Leng C.E. yang sewenang-wenang dan mungkin ia akan berontak melawan pimpinan lainnya. Sekali-kali kau jangan melalaikan cinta kasihnya yang keluar dari hati yang suci murni. Bu Juto Ato berhenti sejenak, ia lihat Boyang Keng kemerah-merahan wajahnya dan memisu seperti patung mendengar halnya si Nona baju putih diungkat-ungkat oleh supeknya. Sekarang Chong Bun biarkan di sini dididik dalam pelajaran pokok oleh Ceng Leng Chin Jin. Kau sendiri ikut aku ke Heng San untuk memperdalam kepandayanmu. Setelah tiga tahun, kau boleh datang lagi di sini untuk mendapat bimbingan Ceng Leng Chin Jin dan saat itu kau bisa bersama-sama lagi dengan Li Chong Bun. Nanti setelah sampai waktunya kalian berdua boleh turun gunung untuk bertanding dengan bengolan-bengolan dari si Leng C.E. Boyang Keng tadinya adalah seorang pemuda yang tinggi hati memandang rendah pada orang, ia anggap dirinya sendiri yang paling jagoan. Kini setelah diberi petunjuk oleh dua orang lociampu E. Bu Juto Ato dan Ceng Leng Chin Jin adatnya lantas berubah sama sekali. Ia melihat dua lociampu ada menaruh perhatian atas dirinya dan bersedia untuk memberi pelajaran lebih tinggi. Dalam hatinya ia merasa sangat berterima kasih dan menyesalkan atas kelakuannya yang sudah-sudah. Dengan suara rendah dan menghormat, Boyang Keng mengucap terima kasih pada dua tokoh terkenal itu atas perhatian mereka hendak mendidik dirinya dalam ilmu silat yang lebih tinggi pula. Setelah urusan beres maka Bu Juto Ato mengajak Boyang Keng untuk balik ke Heng San melihat Li Chong Bu, hati Boyang Keng merasa tidak tega. Ia akan berpisah begitu mendadak. Dengan air matu berlinang ia memberi nasihat. Bun Jie, kau baik-baik di sini belajar iwakang pada suhumu, lagi tiga tahun kita bertemu lagi dan aku akan mendampingi kau belajar ilmu silat. Kau tak perlu berkecil. Hati. Tio Ye Aye A masih menemanimu beberapa hari lamanya. Bu Juto Ato melihat Boyang Keng dan Li Cheng Bun menangis saling peluk lalu tertawa gelap-gelap. Boyang Keng, di mana hatimu yang seperti baja? Kau jangan berlaku demikian lemah. Perpisahan hanya tiga tahun saja. Sebentar saja sudah berlalu. Hayo lekas bersiap, kita harus lekas ke Heng San. Boyang Keng lepaskan pelukannya kemudian mengikuti Bu Juto Ato meninggalkan tempat itu. Mereka menggunakan ilmu lari cepat maka sebentar saja mereka sudah lenyap dari pandangan. Kim Se Tio Tik Jun juga setelah tinggal tiga hari lalu mengambil selamat berpisah dari Cheng Leng Chin Jin dan Li Chong Bun, pulang ke tempatnya di lembah Seng Seng. Setelah tetamunya berlalu Leng Cheng Chin Jin lalu mengolah Soat Som dicampuri dengan bahan-bahan obat lainnya dibuat menjadi tiga butir pil sebesar lengkeng. Li Chong Bun mulai pelajaran dengan rahasia semedi. Sebelumnya Cheng Leng Chin Jin memberi nasihat kepada muridnya itu. Aku ini selamanya belum pernah menerima murid. Kali ini aku terima kau, karena memandang pada mukanya Bu Juto Ato. Aku harap setelah pandai selainnya kau menuntut balas dendam kau harus membasmi juga kejahatan-kejahatan yang kini merajalela dalam dunia persilatan. Aku dengan Bu Juto Ato sebenarnya dapat menyingkirkan mereka itu, tetapi karena tingkatan derajat tak mau turun tangan sendiri-sendiri, maka kita akan mendidik kau yang akan menjadi wakol dari kita untuk membereskan urusan itu. Kalau nanti ada dua orang tua aneh, Tian Leng Xiang Ko Ai turun tangan karena urusannya diaduk-aduk olahmu, aku dan Bu Juto Tai Su yang nanti menghadapinya. Li Chong Bun diam saja mendengarkan bicaranya Sang Guru. Soat Son dari Kim Se Tio Tai Hiap sangat besar gunanya. Setelah aku bikin butiran pil dicampur dengan obatku sendiri, setiap tahun boleh kau makan sebutir. Ia akan membuat selain badanmu dirasakan nyaman dan segar, juga menambah kekuatan tenaga dalammu, juga memudahkan kau menerima pelajaran ilmu pukulan dan pedang. Aku tahu ayahmu adalah seorang pendekar yang ulung. Ia melihat kau di kemudian hari akan menjadi pendekar yang luar biasa. Maka ia tidak mau memberi pelajaran sendiri padamu, karena takutkah salah belajar menjadi sia-sia dengan bakatmu yang bagus. Maka aku akan turunkan kepandaianku padamu. Harap kau belajar dengan sungguh-sungguh, jangan kau bikin aku kapiran dengan tenagaku yang sudah dibuang-buang. Li Chong Bun berjanji akan menurut perintah suhunya. Ia belajar iwakang dengan tekun. Di waktu luang ia suka jalan-jalan di tempat yang banyak pohon bunga bwe untuk mengendus harumnya bunga. Ada kalanya kalau melihat bunga-bunga yang layu nyangkut di dahan-dahan, kalau ia tidak manjat untuk membuat bersih ia akan menimpuk dengan batu. Setengah tahun segera sudah lewat. Pada suatu hari ia menimpuk pada bunga-bunga bwe yang layu di dahan pohon. Ternyata timpukannya meleset berulang kali. Timpukannya bukan membuat bunga-bunga yang layu itu pada jatuh. Akan tetapi bunga-bunga yang masih pada segar kelihatan pada rusak karena timpukannya itu. Ia jadi penasaran. Lalu ia anjot tubuhnya menucut ke atas dahan. Hatinya merasa heran sebab ia dapat meluncur seolah-olah tidak pakai tenaga. Ia insyaf itu adalah hasil ia belajar bersemedi. Pil yang kedua diberikan oleh Cheng Leng Chin Jin di waktu Li Chong Bun sudah setahun lamanya. Kepadanya tidak diberikan lain pelajaran selain bersemedi dan beberapa petunjuk untuk meyakinkan Iwe Kang. Meskipun demikian Chong Bun terus giat dengan latihannya. Segera Seng waktu dan setengah tahun sudah lewat. Tiga butir pil Soat Som telah ditelan habis oleh Li Chong Bun. Pada waktu itu Saban Kali ia menimpuk pada bunga-bunga yang layu di dahannya, tidak ada satupun yang tidak dapat dijatuhkan. Bahkan dengan genggaman batu-batu kecil yang ia lontarkan dapat membuat jatuh beberapa bunga bwe. Di waktu ia melompat jaraknya sudah jauh lebih tinggi. Sekarang sudah bisa dua tombak. Demikianlah adanya kemajuan. Ketemu lagi pada musim dingin. Setelah Li Chong Bun melihat di atas pohon bwe ada tujuh-delapan kuntum bunga yang sudah layu, lalu memunggut batu sebesar telur. Setelah itu dihancurkan di dinding gunung menjadi sepuluh butir. Lalu menimpuk bunga-bunga yang sudah layu itu, ternyata satu demi satu timpukannya itu kena dengan jitu pada sasarannya hingga hatinya bukan main dirangnya. Tiba-tiba mendengar tidak jauh dari belakangnya Sang Guru memanggil. Bun Jie, coba kau kemari. Li Chong Bun menghampiri gurunya. Setelah berhadapan Sang Guru menanya. Kau sudah berapa lama belajar di sini? Kira-kira dua setengah tahun, sahut Chong Bun. Dan bagaimana kemajuannya? Teo Chu tidak tahu akan kemajuannya. Hanya sejak Teo Chu berlatih bersemedi dirasakan badan amat ringan dan sehat malah tak takut akan hawa dingin. Suhu dapat menyaksikan sendiri sekarang ada turun selju dan hawanya sangat dingin dan Teo Chu hanya mengenakan baju tipis saja. Nah melatih diri sampai tingkatan ini sebenarnya tidaklah mudah. Aku barusan melihat kau menyambit bunga dengan batu amat tepatnya, coba sekarang ambil batu yang lebih besar tak usah dihancurkan di dinding gunung. Kau bersemedi sebentar duduk di atas batu setelah menyemputnakan tenagamu kau gunakan tangan kananmu memukul batu tadi dengan ringan saja. Pergi cobalah. Lo Chong Bun tidak tahu apa maksudnya. Ia menurut saja perintah Seng Suhu. Betul juga apa katanya Seng Guru setelah ia menyempurnakan tenaganya bersemedi ia memukul batu tadi telah hancur menjadi delapan butir. Sekarang suhunya menyuruh ia dengan gaya seperti ia menyambit bunga buwe. Tadi boleh samlitkan butiran batu itu kena mukanya Seng Guru dengan sekuat tenaganya. Perintah mana sudah tentu Chong Bun Sungkan lakukan, akan tetapi setelah diperintah beberapa kali baru ia menurut dan menyambitkan batu-batu itu kepada Seng Guru ternyata semuanya tidak mengenai sasarannya sebab begitu dekat kedadanya butiran batu telah membelok lewat ke samping. Kemudian mana apa serupa ketika L.I. Chong Bun disuruh menyerang bagian muka gurunya. Sungguh mengherankan Seng Guru tidak bergerak dari berdirinya, tetapi batu-batu yang dilontarkan dengan sekuat tenaga oleh L.I. Chong Bun ketika semuanya sudah dekat menyentuh sasarannya telah membelok ke samping. L.I. Chong Bun terkesima melihat kejadian yang mengherankan itu. Nah sekarang kau menyaksikan dengan keheranan kegeiban yang dilihat barusan. Itulah hasilnya latihan Iwakang yang kuajarkan padamu. Latihan harus dipusatkan pada pernapasan membekukan urat syaraf dan mengumpulkan semua tenaga dan semangat. Menjadikan hawa murni urat syaraf dan semangat berjalan dan berkumpul menjadi satu. Dengan semangat menekan hawa dengan hawa mengalirkan tenaga dengan tenaga menguatkan urat syaraf tiga hal ini terus-menerus bergilir berjalan datang pergi. Panjang lebar Seng Guru telah memberikan petunjuk-petunjuk dari hal melatih Iwakang, tenaga dalam, sangat sulit untuk diyakinkan, tetapi lantaran L.I. Chong Bun otaknya cerdas dan terdorong oleh keinginan untuk mendapat ilmu yang sempurna betul untuk menuntut balas. Maka kesemuanya itu dapat dipelajari olehnya dengan baik. Tiga tahun kemudian, pada suatu malam, jagat diterangi oleh sinar bulan yang terang-benderang. Tampak Ceng Leng Chin Jin berdiri di mulut goa tengah menyaksikan L.I. Chong Bun berlatih. Gaya Garuda pentang sayap dirubah Garuda menerkam korban dari tiga-empat tombak tingginya tubuhnya meluncur jatuh. Saat akan sampai di tanah badannya miring dan membiluk ujung kakinya ringan sekali menolotol batu badannya terbalik sembari mengayun tangannya menyerang pada pohon. Dan Bwe yang jaraknya tiga tombak daripadanya segera tampak menancap tiga buah biji catur berbaris rapi seperti bunga Bwe pada pohon yang menjadi sasaran tadi. Ceng Leng Chin Jin bukan main girangnya melihat muridnya sudah demikian pandai. Selagi hendak mengeluarkan pujiannya, tiba-tiba dari jauh melihat datangnya Bu Juto Ato dan Boyang Kang, maka ia berteriak pada muridnya untuk menyambut kedua orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Li Chong Bun yang sudah kangen pada Boyang Kang, mendengar suhunya menyuruh menyambut kedatangan dua orang itu, segera melesat setinggi tiga tombak. Dengan menggunakan ilmu lari cepatnya ia menyongsong kedua orang itu. Boyang Susiok, kau, kau, Li Chong Bun berteriak dengan tidak bisa mengeluarkan. Kata-katanya yang tegas karena hatinya sangat kegirangan ketika nampak Boyang Kang berada di depan matanya. Li Chong Bun menubruk Boyang Kang, mereka saling peluk dengan penuh kasih sayang. Bun Jekau selama ini baik-baik saja kata Boyang Kang sambil mengelus-elus rambutnya seng keponakan yang dicintai sebagai jiwanya itu. Boyang Susiok, aku gerang sekali melihatkah sehat-sehat saja, jawabnya gembira. Harap kita jangan berpisah lagi Susiok. Boyang Kang tertawa. Kita selalu berdampingan untuk selanjutnya. Bun Jekan akan mendapat pelajaran ilmu pedang yang tinggi dari supek. Li Chong Bun baru ingat bahwa di situ ada Bu Ju To Ato, maka cepat-cepat ia menghampiri mau berlutut, tapi Bu Ju menjegah. Anak baik, kau tidak perlu menjalankan penghormatan. Boyang Kang, coba kau lihat anak ini kemajuannya berupa tidak selama tiga tahun berpisah dengan kita. Boyang Kang yang memang sedari tadi merasa kagum dengan ilmu mengentengi tubuhnya seng keponakan yang sangat tinggi lalu memeriksa lebih jauh keadaan tubuhnya Li Chong Bun. Diam-diam ia memuji bimbingan Ceng Leng Chin Jin yang amat sempurna. Karena dalam waktu tiga tahun saja anak itu sudah berubah banyak keadaan tubuhnya. Matanya bersinar, Iwe Kang ditaksir mencapai tingkat tinggi. Waktu itu Li Chong Bun baru mencapai umur sebelas tahun, maka di dalam usia delapan belas tahun anak itu pasti akan mencapai tarap tertinggi kepandainya. Boyang Kang kegirangan ia menyampaikan pendapatnya kepada Bu Juto Ato yang telah angguk-anggukan kepalanya sambil tertawa. Mereka berjalan sambil beromong-omong dengan gembira sampai di mulut goa Bu Juto Ato disambut oleh Ceng Leng Chin Jin dengan gembira temabung bermain catur sudah datang kembali. Malah kali ini Bo Juto Ato akan berdiam lama di Gualeng Hue Kok untuk menurunkan pelajarannya kepada Ceng Bun. Dari Ceng Leng Chin Jin, selama tiga tahun itu sudah dapat dipelajari ilmu pedang pengejar sukma dan tenaga sakti. Sekarang Li Chong Bun menerima pelajaran dari Bu Juto Ato ilmu pedang swastika, Tulu Kiam, dan Naga Mencengkera Mustika. Bo Yang Kang sebaliknya mengutamakan ilmu pedang swastika, Tulu Kiam, dan Naga Mencengkera Mustika. Dibantu oleh Gaya. Pedang pengejar sukma dan tenaga sakti. Selama berdampingan itu Bo Yang Kang telah memberi pelajaran membaca dan menulis kepat keponakannya yang dikasehi itu. Otaknya yang cerdas dan semangatnya yang bergelora membuat Li Chong Bun maju pesat dalam pelajaran Bun dan Bu, ilmu surat dan ilmu silat, hingga Bo Yang Kang diam-diam merasa amat girang dan bangga. Diam-diam suka merenungkan bingkisan maut. Ah itu bingkisan maut yang membuat Tua Kobi Nasa yang sangat penasaran.